Jadi foto yang ada di iCloud, yang ada di iPhone ini, tadi langsung dihapus. Jadi foto iCloud yang ada di iPhone, langsung dihapus. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Adibon. Di video kali ini, saya ingin membagikan tips tentang cara menghapus foto iCloud yang ada di iPhone. Jadi di sini ada 5 foto. Fotonya 1, 2, 3. Ini video ya. Oke, ini juga video. Lalu dia agak loading. Oke. Nah di sini, apa namanya ya. Ada 5 foto dan video yang bersamaan ada di dalam foto galeri. Jadi foto iCloud yang ada di iPhone ini, yang mana sih saya mau hapus nih. Tapi menghapusnya bukan dari sini. Bukan ya, saya mau menghapusnya langsung dari pengaturan. Langsung kita matikan aja foto. Kita off nih. Langsung kita pilih hapus dari iPhone. Dan kita pilih hapus dari iPhone. Oke, kita tunggu sampai prosesnya. Oke, sudah selesai. Langsung kita lihat foto di sini. Nah, dia akan langsung hilang. Jadi foto yang ada di iCloud, yang ada di iPhone ini, tadi langsung dihapus. Jadi foto iCloud yang ada di iPhone, langsung dihapus. Dan ini foto asli yang ada di iPhone tersebut. Jadi kalau kita melakukan foto lagi. Nah, ini adalah foto yang baru. Foto iPhone. Foto yang ada di iPhone. Sedangkan foto yang ada di iCloud, sudah dihapus dari iPhone ini. Demikian tips dari saya. Semoga berguna. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.